Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil marak terjadi di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dalam peraksi, pelaku berhasil menggasak uang dengan total 200 juta rupiah. Pencurian dengan modus pecahkan kaca kembali terjadi di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Warga Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabu Muli, Selatan ini menjadi korban setelah mengambil uang di bank. Ia pun sempat mampir ke bengkel sebelum akhirnya menemukan kaca kendaraannya pecah dan tas berisi uang miliknya menghilang. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki aksi pencurian ini. Dari hasil penyelidikan, pelaku di depan minimarket dan bengkel adalah dua orang yang berbeda dengan kerugian 200 juta rupiah lebih. Sebelumnya, pencurian dengan modus serupa juga terjadi di parkiran sebuah minimarket di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan pada 18 Maret 2021. Dalam aksinya, pelaku berhasil mencuri tas berisi uang sebesar 106 juta rupiah dan laptop. Dalam rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu 10 detik sebelum pelaku kabur bersama rekannya dengan menggunakan sepeda motor. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, BRI Brima, Ainews melaporkan.